Sari kata oleh SDI Media Maksudnya dengan menggunakan cahaya dan mengutamakan operator untuk mengantarkan surat dan pesan dari kita Lalu bagaimana kalau kita ikut masuk ke dalam website ini Bayu? Wah bagus sekali Dian jangan cepat-cepat begitu, tunggu aku Bayu, kau dimana? Dian jangan teriak lagi, aku ada disini, aku sudah menunggu kalian Ayo cepat masuk, ayo Sejak dulu, manusia sudah mengirim pesan dengan memakai cahaya 2000 tahun yang lalu, negara kita sudah ada ilmuannya menemukan cara yaitu Sandi Morse Dian hati-hati Bayu disini sangat kacau, kita pergi ke tempat lain saja ya Ayo kita masuk Ini adalah abad ke-20 dimana para ilmuwan Amerika sedang mengalami kemajuan pesat dalam bidang teknologi Apa ini Bayu? Ini adalah mesin sinar infra merah yang ditemukan oleh ilmuwan Amerika Alat ini bisa bekerja sama seperti cara kerja arus listrik Ketinggian sinarnya sangat stabil Apa alat ini bisa mengeluarkan sinar infra merah? Seharusnya memang begitu Waktu alat ini baru ditemukan, para ilmuwan sangat gembira Mereka mengira zaman teknologi canggih sudah tiba Tapi tidak lama setelah itu, manusia menyadari bahwa sinar infra merah ini masih mempunyai banyak kelemahan Misalnya gangguan karena hujan Dan waktu turun salju, sinar ini juga mengalami gangguan Kabut yang tebal dan arus pusat dari atmosfer juga mempengaruhi cara kerja sinar infra merah ini Lalu bagaimana cara mereka memperbaikinya? Ayo ikut aku Dia adalah profesor Taubun, ilmuwan keturunan cinan dari negara Inggris Pada tahun 1966, dia membuat tulisan tentang arus dari cahaya dengan memakai fiber kaca Yang bisa digunakan sebagai pemikiran dasar untuk memudahkan komunikasi antara manusia Dia berpendapat bahwa kalau arus listrik bisa dialirkan, seharusnya cahaya juga bisa dialirkan Dengan yakin dia mengatakan, asalkan bisa menurunkan kadar partikel lain dalam fiber kaca Maka akan ada perkembangan yang baik Dari 1000 desibel per kilometer menjadi 20 desibel per kilometer Sehingga kelak bisa digunakan sebagai alat untuk mengirim surat Apa ini hasil penemuan dari warga negara asing keturunan Cina? Lihat, ini adalah fiber kaca yang digunakan dalam surat penyurat dengan cahaya Ini bukan fiber kaca biasa Melainkah fiber kaca optika pandu gelombang dan biasanya disebut dengan fiber kaca pandu gelombang Bentuknya tipis seperti selai rambut Lagi pula fiber ini sangat ringan 1000 meter kecepatan cahaya sama beratnya dengan 2,2 kg fiber kaca Setiap kali perjalanan bisa memerlukan ribuan meter Dengan helikopter ataupun mobil kita tarik dengan sebuah tali yang panjang Hanya dalam beberapa menit ribuan meter dari kabel beratnya 20 ton Tapi untuk kabel yang dibuat dari bahan fiber beratnya hanya 50 kg Untuk kabel biasa disambungkan beberapa telpon Tapi kabel dari fiber kaca disambungkan beberapa ratus ribu telpon Hebat sekali penemuan ini benar-benar hebat Aku sungguh tidak menduga Kabel ini menggunakan dua lapisan untuk membuat kabel fiber kaca Dan dalam kabel ini akan terdapat reaksi dari arus fiber kaca yang mengantarkan cahaya Dengan cara memantulkan ke dinding-dinding di dalam fiber kaca Apalagi kalau digunakan sinar inframerah Daya penghantarnya bagus dan hambatannya sedikit sekali Kira-kira kalian sudah mengerti apa belum? Lalu apa prinsip dari surat menyurat dengan cahaya ini Bayu? Dalam menggunakannya kita harus menggunakan alat untuk mengubah arus listrik Setelah berubah menjadi arus yang dihantarkan oleh fiber kaca ini Sampai ke logam setengah besi yang ada dua kutub dan langsung diubah menjadi suara telpon Dan juga bisa digunakan untuk mengirim pesan, gambar dan tulisan Coba kalian perhatikan gambar ini Benar kan ucapanku? Coba lihat Karena sinar inframerah sangat berguna Maka sinar merah banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat Terutama dalam dunia kemiliteran Baik dalam peralatan perang Komunikasi dengan cahaya dan satelit Maupun dalam melaporkan tindakan yang akan dilakukan Kelak ini akan menjadi tiga hal yang penting dalam perang Kalau di pesawat, roket, satelit dan pesawat tentara lainnya semua memakai komunikasi dengan cahaya Maka akan mengurangi beban dalam pesawat dan barang-barang yang dibawa berkurang Ini merupakan hal penting dalam mengatur kecepatan dan gerakan pesawat Dan lebih baik digantikan dengan membawa senjata-senjata yang lebih berguna Seperti menyerang musuh dengan posisi tidak terlihat oleh musuh Ataupun menembak pesawat musuh Semuanya pasti akan sangat tepat Dan yang terpenting adalah alat ini sangat berguna sekali untuk kemiliteran Terima kasih telah menonton!